Al-Fatihah 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 Besar juga ya untuk bagi yang menyolatkan Simayit ini. Bagi yang menyolatkan Tadi seperti kita katakan. Orang yang menyolatkan Dia mendapatkan. Kalau sampai mensolatkan Saja sudah mendapat satu kirot Satu kirot itu kata Rasul seperti Pahala segunung Misalnya begitu kan. Rasul Memisalkan satu kirot itu sama seperti gunung Sebesar gunung Nah orang yang disolatkan Yaitu simayit juga mendapatkan Apa istilahnya tadi Syafaat kita katakan. Kalau ada 40 orang Yang mensolatkan dia Dan mereka semua orang-orang yang bertauhid kepada Allah Tidak mensekutukan Allah Maka itu menjadi Jalan syafaat bagi dia di hari kiamat Begitu Jadi jangan sampai lah Kita isbaratnya Menyianyiakan kesempatan ini Jadi pahalanya itu kita dapat Simayit juga dapatkan Dan mengerjakannya juga sangat mudah sekali Begitu Bang Fathur Jadi semakin banyak yang Mensolatkan semakin bagus Betul. Semakin banyak yang mensolatkan semakin bagus Memang ada para ulama yang katakan Lihat dari safnya Tiga saf gitu kan Karena memang ada riwayat yang menyebutkan Bahwasannya barang siapa yang meninggal Kemudian disolatkan Dengan tiga saf Yang mananya begitulah kira lebih kurang Maka juga mendapatkan syafaat Hanya saja memang hadis ini Kemudian dikoreksi para ulama Bahwasannya di dalam Perawi hadis ini ada Seseorang yang Majuhul Sehingga Hadis ini dihukumi sebagai hadis yang taif Tapi ulama berkesimpulan Sepakat bahwasannya Semakin banyak orang yang mensolatkan jenazah Itu semakin baik Manfaatnya bagi jenazah tadi Nah ini masalah saf juga nih Kalau misalnya orang yang meyakini bahwasannya Tiga saf tadi itu lebih bagus Kadang kan belum penuh ke samping Iya ke samping ya Jadi dibuatkan sebanyak mungkin ke belakang Itu tadi Mereka berdasarkan dengan riwayat yang tadi kita sebutkan Saya lupa teks hadisnya Tapi maknanya begitu Tidaklah seseorang itu meninggal Kemudian disolatkan Dengan tiga sufuf Ya salah satu sufuf Kecuali dia akan diberikan syafaat Mendapatkan syafaat Mendapatkan ampunan dari Allah SWT Nah hanya saja tadi kita katakan Hadis yang berbicara tentang masalah Tiga saf ini tadi Dikoreksi oleh para ulama hadis Dan dihukumi sebagai hadis yang taif Tapi yang lebih tepat tadi adalah Ketika disolati 40 orang lebih Ya kalau hadis yang mengatakan tadi Mamin muslimin Tidaklah dari orang muslim yang meninggal Kemudian dia disolatkan oleh 40 orang Ya maka kecuali dia akan mendapatkan syafaat Ya mendapatkan kemudahan ampunan dan doa dari Orang-orang yang 40 tadi Dan disyaratkan orang yang 40 tadi adalah Orang-orang yang tidak menyukutkan Allah SWT Tapi intinya adalah Yang ingin kita jelaskan Semakin banyak orang yang mensolatkan jenazah Maka itu akan semakin baik Akan semakin bagus bagi sejenazah Kan kita tidak tahu siapa-siapa saja Orang yang bertauhid dengan betul-betul bertauhid kepada Allah Orang-orang yang betul-betul soleh Kan kita tidak mengerti Jadi semakin banyak ratusan orang Misalnya Apalagi sampai ribuan orang Kadang-kadang kan ada orang yang meninggal disolatkan oleh Sampai ribuan orang Kita tidak tahu dari sekian banyak orang tadi Ada orang-orang yang memang Betul-betul bertauhid kepada Allah SWT Dan itu menjadi syafaat nanti bagi orang yang meninggal Baik Nah Ustaz setelah kita membahas tentang hukum Ustaz mengenai tata cara Kemudian apakah ada perbedaan Tata cara mensolatkan Makyat laki-laki dan wanita Atau bagaimana Perbedaan antara Solat jenazah untuk laki-laki dan perempuan itu Hanya di beberapa titik saja Di beberapa poin Yang pertama posisi biasanya Posisi imam Imam dalam mensolati jenazah laki-laki Berdiri pas di kepala jenazah Laki-laki Laki-laki Jadi kalau laki-laki Sejajar Sejajar dengan kepala jenazah Kalau dia perempuan Maka dia di tengah jenazah Bagian dada ke bawah Di tengah Itu poin pertama yang membedakan Poin kedua Adalah pada doa saja Doanya Kalau kita kan Kalau laki-laki misalnya Allah ma'firlahu Warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu Sampai akhirnya Kalau perempuan Allah ma'firlaha Warhamha wa'afiha Wa'fu'anha Jadi domirnya saja yang diganti Sisanya tidak ada Cuma dua poin itu yang berbeda Antara laki-laki dan perempuan Tata caranya Berapa takbir Misalnya empat takbir Sama laki-laki dan perempuan Nah takbir pertama Ini kita masuk ke tata caranya Pertama tentunya niat Niat itu penting Karena innawala amal Lebih niat Amal itu hanya akan ada Dengan niat Jadi kalau tiba-tiba Kita berdiri saja Di situ Ikut-ikutan saja Maka enggak Misalnya Layu jizi Solat tadi tidak Tidak berarti Kalau tidak ada niatnya Maka diniatkan Memang kita ingin Mensholatkan jenazah Dan niat ini Tidak perlu dilafadkan Niat tidak perlu dilafadkan Karena Mahalun niyah al-qalbu Tempat niat itu di dalam hati Cukup kita Punya niat Ingin mensholatkan jenazah Ingin ikut serta Dalam mensholatkan jenazah Itu sudah niat dia Itu yang pertama Niat Kemudian yang kedua Takbir Tentunya kita mengikuti imam Imam bertakbir Kita bertakbir Nah di takbir yang pertama Ini setelah takbir Kita membaca ta'awud Kemudian dilanjutkan Dengan baca al-fatihah Jadi tidak ada doa istifta Jangan lupa nanti Setelah takbir Baca doa istifta Agak ada ya Dalam solat jenazah Tidak ada doa istifta Langsung Allahu Akbar Kemudian kita baca ta'awud Kemudian dilanjutkan Dengan baca Surat al-fatihah Nah ini pada Takbir pertama Dan tidak dilanjutkan Dengan surat lain Seperti misalnya Salat wajib kan Setelah al-fatihah Ada surat lain Kalau salat jenazah ini Tidak ada Cukup al-fatihah Al-fatihah saja Setelah itu Bertakbir Dengan takbir yang kedua Ya Allahu Akbar Setelah takbir ini Kita baca solawat Nah solawatnya bagaimana ustad Saya gak apal Solawat Ibrahimiyah Misalnya gitu kan Solat panjang Ya ada solawat yang pedek pun Tidak masalah Ya Allah ma salli ala Muhammad Wa ala alih Muhammad Ya Tapi memang yang sebaiknya Solawat adalah Solawat Ibrahimiyah Allah ma salli ala Muhammad Wa ala alih Muhammad Kama salli ta'ala Ibrahim Wa ala alih Muhammad Sama yang dibaca Pasti Sama seperti Yang kita baca Pada saat tahiyyat itu Tahiyyat ya Pada saat solat Lima waktu Pada saat kita bertahiyyat Itulah solawat yang dibaca Pada saat Apa namanya Saat kita Takbir kedua Ya Kayaknya hampir semua Bisa lah ustad Kalau salawat InsyaAllah bisa Mana tahu ada Ya karena biasanya kan dipakai di solat Setelah takbir ketiga Setelah takbir kedua Selesai solawat Lanjut dengan takbir yang ketiga Allahu Akbar Barulah kita membaca doa Untuk si mayin Ya Doanya itu Yang paling pendek Jadi kita katakan Allah ma firlahu Warham hu Wa afihi Wa fu'an hu Jadi kalau kita tak hafal Sama sekali Cukur sampai sini Tapi kalau kita Menghapal doa yang panjang Maka Kita bisa baca Allah mafirlahu Warham hu Wa afihi Wa fu'an hu Wa akrim nuzulahu Wa wasi' madkhalahu Wa ghesilhu bil ma'i Wa thalji Wa albardi Wa naqihi minal khataya Kama naqaita thawbal abiyat Minal danas Ya Allahumma Wa abdilhu Wa abdilhu daran Khairan min darihi Wa ahlan khairan min ahlihi Wa zawjan khairan min zawjihi Wa adakhilhul jannah Wa idhu minal nar Wa min azabil qabri Nah itu doa yang panjang Kemudian ada juga Yang melanjutkan Dengan doanya lain Misalnya Setelah baca doa tadi Dilanjutkan dengan membaca Allahumma ghefir lihayina Wa mayitina Wa syahidina Wa ghaibina Wa sahirina Wa kabirina Wa dhakarina Wa unthana Tapi Jangan nanti karena Saya belum hafal Doanya yang panjang Tak masalah Baca saja doa yang pendek Allahumma ghefir lahu Wa rahamhu wa afihi Wa fu'anhu Sudah cukup Karena memang intinya adalah Mendoakan simayin Mendoakan simayin Ketika kita pada Takbir yang ketiga tadi Kita Tahan dulu Tahan dulu Sampai takbir ketiga Kita akan disambung lagi Dan nantinya Sahabat Arisala Sahabat keluarga muslim Yang ingin ikut bertanya Di kesempatan kali ini Silahkan menghubungi kami Di 061-7944282 Atau bisa juga Mengirimkan pesan singkat Di 0852-7115-3456 Baik Jangan kemana-mana Tetap dalam program Lagi Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video selanjutnya